Sesuatu yang bikin kita terpana Biasanya di akhir kehidupan jadi kita membuat merana Kalau nikmat menurut orang yang tidak beragama Dan nikmat menurut orang yang beragama itu berbeda Mereka punya indrawi nikmat populer, nikmat terkenal Tapi merana hatinya Mereka high tech tapi low touch Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duyufurrahman, tetamu Allah, Masjid Jami Al-Hakim Menteng yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita pada salat maghrib ini Di hari yang mulia hari Jumat Kita bisa bermuajah Bertatap muka salatur rahim Untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu Semoga dengan ilmu tersebut Bisa menyelesaikan berbagai konflik dan masalah Semoga dengan ilmu tersebut Bisa menjemahkan apa tujuan datangnya virus corona Dan kita semua semoga kita ditenteramkan oleh Allah SWT Oleh karena itu mari kita buka majlis yang mulia ini Dengan baca surat al-fatihah Semoga Allah membukakan cakrawala pikiran kita Sehingga bisa menerjemahkan peristiwa-peristiwa besar Didekatkan dengan tauhid kepada Allah Dan semoga Allah melapangkan hati kita Untuk bisa menerjemahkan itu Sebab Allah menyampaikan Lahum kulubun yakkilu nabiha Mereka itu pada punya hati Untuk memahami peristiwa Hati yang pekat tidak bisa memahami peristiwa Karena hatinya kotor dan pekat Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Semoga Allah melapangkan pikiran dan jiwa kita Sebagaimana Allah melapangkan jiwa dan pikirannya para awliya La haula wa la kuwata illa billah Rabbi zidna ilman Warzukna fahman Wabisiril fatihah Ijinkan kita melanjutkan materi Di minggu-minggu yang lalu Nikmat, hidayah, dan taufik Maka kita sering menyebut dengan Wabil hidayah, wat taufik Itu harus bergandengan Sekarang kita melanjutkan materi itu dengan Bagaimana nikmat tersebut dirawat Supaya nikmat itu tidak hilang dari kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim Temanya adalah Tiga langkah merawat nikmat Orang Akan sangat merawat nikmat Kalau orang tersebut Ngerti dan faham Sulit dan mahalnya itu nikmat Sekali lagi rumusnya Orang itu akan benar-benar merawat nikmat Ketika ia Sangat tahu tentang Mahal dan sulitnya itu nikmat Contoh Bagaimana nikmatnya mata Bisa melihat dan bisa mengedip Dia baru terasa Mahalnya melihat ketika melihat Teman sebelah yang buta Nikmat itu akan terasa mahal Kalau nikmat itu sudah hilang dalam dirinya Baru mahal itu nikmat Berapa banyak orang yang pergi ke Singapura Mengubati mata Sebab air mata sudah kering Kemudian dioperasi di Singapura Harus bayar Membayarkan uang sekitar 300 juta Karena kelenjar air matanya tidak berfungsi Dan tidak memproduksi Seperti mobil tanpa oli Itu gesekan dan aus itu besi Sama mata harus ada air Supaya tidak aus matanya Nah ada orang Yang kelenjar air matanya tidak memproduksi Sehingga sakit mengedap mata itu Ketika melihat Dengar itu artikel tersebut Dan perlisar tersebut Masya Allah Alhamdulillah saya masih bisa mengedip mata Dua Yang tadi dioperasi Karena tidak memproduksi air mata Dia masih mengatakan Haturnuhun gusti Alhamdulillah Masih sekarang bisa Ngedip lagi karena sudah ada air mata Lihat tetangga sebelah Dia mengatakan Alhamdulillah Padahal baru saja dioperasi Habis 300 juta Dia bahagia Kenapa? Sebab tetangga sebelah Dia ada Yang sudah lama Tidak ngedip Molotot terus Tidak ngedip-ngedip Ternyata ada engsel yang sulit di mata Dioperasi di Singapura Habis 1 miliar Oke Nah Maka Dengan analogi tersebut Dia akan Merawat Nikmat yang dirasakan Karena nikmat itu mahal Tidak ada bandingnya Maka Langkah pertama Kenali dulu Nikmat apa saja Yang ada pada dirimu Kalau sudah kenal nikmatnya Maka kita akan merawatnya Seperti mengenali istri Mengenali suami Mengenali anak Dia akan merawat pasangan hidupnya Karena Sewaktu muda Dia didekati Diselaturahmin Sehingga sampai menjadi jodoh Dirawat Itu pasangan hidup Dan mahal mendapatkannya Anak Sudah menanti 10 tahun Dapat karunia Di tahun ke-11 Punya anak dirawat Itu anak mahal Itu anak Gitu ya Nah Secara singkat Kang Rasid Nikmat terbagi 2 jenis Supaya kita bisa merawat Itu nikmat Kenali dulu Rasakan Rawat Nikmat terbagi 2 jenis Pertama Ada nikmat Indrawi Yang kedua Ada nikmat Ruhi Orang nyebut Ada nikmat lahir Ada nikmat Batin Apa saja Kang Rasid Yuk kita absen Apa saja Contoh nikmat Indrawi Indrawi itu Yang terindra Yang terasa Yang terlihat Yang terdengar Yang tercium Itu nikmat Yang kita rasakan Apa saja Contohnya Kang Rasid Nikmat indrawi Ada 5 Pertama Nikmat minum Sudah 1 hari Panas Sekali Tadi habis Sholat Jumat Jam 2 siang Minum Cendol Dan cincau Dia merasakan Nikmatnya minum Siapa yang merasakan Lidah Dan tenggorokan Setelah Ke bawah tenggorokan Sudah selesai Nikmat Itu namanya Nikmat yang terindra Nikmat indrawi Minum Yang kedua Nikmat makan Sudah 2 hari Tidak makan Lapar Sekari Yang dilatuh Makanan Pas ketika makan Kenyang Alhamdulillah Itu nikmat Yang terindrawi Dua Yang ketiga Nikmat rumah tangga Sudah 20 tahun Ngejomlo Sudah 30 tahun 35 tahun Ngejomlo Wati Tidur sendiri Masak sendiri Nyuci sendiri Kemudian Merumah tangga Nikmat rumah tangga Itu terindrawi Rumah tangga Sampai ada Berkomentar Kang Rasid Saya menyesal Menikah Kenapa menyesal Saya baru kali ini Sadar bahwa nikah itu Nikmat tidak sejak dulu Indrawi Rumah tangga Nomor 4 Nikmat indrawi itu Memiliki rumah Orang lain mengontrak Tahun ini Di sebelah sini Tahun sana Di sebelah sana Sampai 13 kali Pindah kontrakan Terus sekarang Punya rumah Nikmat Berteduh Ketika panas Kemudian hangat Ketika kedinginan Kemudian Melindung ketika Ada ancaman Punya rumah Empat Yang kelima Nikmat indrawi itu Adalah Nikmat memiliki Punya dua unit mobil Empat unit rumah Kemudian Kemudian 100 pintu kos-kosan 12 ruko di Sendayan City Itu nikmat indrawi Oke ya Itu nikmat indrawi Taib Allah berfirman Dalam satu suratnya Surat An-Nahl Ayat 18 Bismillahirrahmanirrahim Wa inta uddu Ni'matallahi Latuh suha Kita coba geser ke kanan Ini dia Wa inta uddu Ni'matallahi Latuh suha Jika engkau Memberanikan diri Ngitung Nikmat dari Allah Ini dia Wa inta uddu Jika engkau Mencoba Menghitung Mengaudit Ngeakon Dihitung Apa yang dihitung Nikmat Allah Nikmat dari Allah Apa kata Allah Latuh suha Engkau tidak akan Mampu menghitungnya Engkau tidak akan Mampu menghitungnya Yang dimaksud Nikmat yang tak Terhitung adalah Nikmat ruhi Bukan indrawi Maka muncul Nikmat nomor dua Adalah nikmat ruhi Nikmat batin Nikmat batin Kalau nikmat indrawi Bisa terhitung Dua unit mobil Sepuluh unit rumah Seratus pintu kos-kosan Terhitung Satu miliar di rekening Kehitung Kehitung Nikmat indrawi Tetapi Bunda ayah anda Para jemaah Masjid jami'al hakim Kalau toh Allah mau menunjukkan Ada nikmat Di atas indrawi Namanya Nikmat ruhi Atau nikmat batin Ini ayatnya Wa inta uddu Nikmatallahi Latuh suha Jika engkau Menghitung Nikmat Allah Latuh suha Tidak akan bisa terhitung Yang dimaksud Nikmat yang tak terhitung Adalah nikmat ruhi Nikmat batin Salah satunya adalah Hidayah disitu Salah satunya Taufik disitu Nikmat mendapatkan Taufik Tidak bisa digantikan Amat dunia Taufik 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 Kalau boleh dihitung Kita listkan Nikmat batin Atau nikmat ruhi Ada lima Di antaranya Pertama Nikmat punya akal Akal Sok ataupun Bunda Bunda paket Jam tangan Jam tangan Rolex Kemudian Tasnya Herme Mobilnya Velfire Naik mobil Ada supir Tapi bunda Tidak punya akal Mendingan gak usah Mahal akal Dibandingkan dunia Gak tergantikan Kemudian akal ini Kalau dia Tersesat Dia menjadi gila Obat penyakit gila Mahal Walaupun ada rumah sakit Di grogol Dan ketika dia sakit jiwa Sampai nabi berdoa Kepada Allah Allah ma'ini A'udubika Minal barosi Aku mohon Kepadamu Perlindungan Ya Allah Dari penyakit Baros Baros itu Kulit yang belang Kemudian Waljununi Gila Gila gak ada obatnya Gila itu Miring akalnya Mahal Nah kadang Kita sering sekali Tidak merawat akal Akal dibiarkan merana Akal dibiarkan tersesat Akal dibiarkan ateis Tidak punya keyakinan Rawat Atau akal Nanti bagaimana Kang Rasit Cara merawat akal Disekolahkan Dikasih ilmu Suruh belajar Itu merawat akal Kalau merawat badan Diolahragakan Jadi olahragawan Kalau merawat hati Dizikirkan Jadi olah jiwa Jangan Diam Tidak belajar Maka wajib Merawat akal Harus mengaji Ngaji Itu wajib Kata Allah Allah lawat Rasulullah Bersabda Tolabul ilmi Faridatun ala Kuli muslimin Wal muslimatin Menuntut ilmu itu Wajib Wajib Tidak ada sunnah Wajib Dari kapan Kang menuntut ilmu itu Minal mahdi Ilal lahdi Dari mulai buayan Sang ibu Sampai ke liang lahat Kang Rasid Saya sudah 90 tahun Wajib tetap Kenapa wajib Karena itu bagian Perawatan akal Orang yang diam Tidak belajar Jadi pikun akalnya Rawat akal Mahal akal Itu dua satu Yang kedua Nikmat ruhi itu Adalah iman Punya keyakinan Itu nikmat Orang punya keyakinan Nanti kita akan kupas Bagaimana Keimanan ini Menerjemahkan tentang Viralnya Paranoisnya Tentang virus corona Dibandingkan dengan Keimanan kita Kita lihat nanti Dua adalah iman Iman Tengah mahal Mahal sekali Ya Iman mahal Kemudian yang ketiga Nikmat iman Iman itu keyword Iman itu password Nikmat dunia dan akhirat Kalau dia pulang ke Allah Pakai iman Surga menanti Kalau dia Menuju Allah Tidak pakai iman Neraka menanti Iman itu Selamat dunia akhirat Kalau ilmu Hanya dunia saja Oke Tetapi kalau ilmu akhirat Allah menyampaikan Lewat sabda nabi Man aroda dunia Fa'alahi bil ilmi Wa man aroda Akhirata Fa'alahi bil ilmi Barang siapa Pengen bahagia di dunia Satu langkah Dengan ilmu Barang siapa Pengen bahagia di akhirat Juga satu langkah Harus dengan ilmu Akhirat Dua iman Yang ketiga Cinta Cinta Tema hal Mahal Tidak akan terhitung Cinta itu Lihat cinta Contoh Cinta ibu ke anak Sampai ada peribahasa Cinta ibu ke anak Sepanjang jalan Cinta anak ke ibu Sepanjang galah Ada pemain Audisi Ada di sebuah Televisi swasta Ikut main Dia bagus suaranya Bagus suaranya Tapi tidak bagus hatinya Dia pesan ke ibunya Mama Nanti ketika adik Sudah selesai manggung Tolong bawain baju ganti Si ibu lupa Tidak bawa baju ganti Si anaknya Si anaknya marah Dia tendang kepalanya Dia tendang kakinya Bahkan dipolisikan Gara-gara tidak bawain baju Atau maafkan Mama lupa Tapi apa kata maaf Yang lain Sampai ditendang Dan ibunya meninggal Sebelum meninggal Dia berkata Saya maafkan perlakuan anakku Tuh lihat cinta sang ibu Tapi Allah tidak ridho Anak berbuat seperti itu Cinta teh mahal Cinta itu mahal Lihat kang kabayan Makan dengan nyihitung Di atas pematang sawah Enak Pakai cinta Lihat yang makan Di bawah kolong jembatan Walaupun dengan nasi rames Gemini cik hujan Suami istri Enak Di bawah kolong jembatan Pakai cinta Suami istri Mudik dari Bandung Ke Jakarta Di Jakarta ke Bandung Mereka motor Mana bau Mana hidup lagi Tapi enak Menikmati motor Pakai cinta Tetapi kalau cinta Dicabut dari jiwanya Cinta dicabut dari dirinya Maka di Kalimantan Seminggu yang lalu Sang istri Memotong kemaluan suaminya Tidak puas Dimutilasi Suaminya Kenapa Dicabut cintanya Kemudian esok harinya Polisi Kapolres Kalimantan Wawancari Bagaimana sikap ibu Tentang peristiwa ini Puas pak Ibu tidak Tidak Jadi kayak monster Keesokan harinya Pak saya menyesal Di Jawa Barat Seorang ayah Karena anak Minta uang Pak Minta uang 40 ribu rupiah Pak Buat ini Buat ikut Study tour Ngerengek Terus Ngerengek Terus Sang ayah Tidak punya uang Kesel Ngerengek Dibawa anaknya Masukin keselokan Meninggal Ketika sang ayah Dicabut cintanya Jadi monster Ketika sang istri Dicabut cintanya Jadi monster Mahal cinta Tidak Tidak dijual Di google.com Itu nikmat ruhi Cinta itu Bukan indrawi Tiga Keempat Nikmat ruhi itu Adalah Ma'rifat Ma'rifat itu Ilmu Tauhid Kepada Allah Hidup pakai Tauhid Itateng nikmat Nikmat sekali Allahu Akbar Nah Mama dan Papa Mahanya perantara Yang ngasih rejeki Ma'Allah Nah Enak Enak pakai Tauhid Empat Terakhir Nomor lima Nikmat ruhi itu Adalah Takarub Ilallah Mendekat ke Allah Kalau sudah dekat ke Allah Ma'enak Itu nikmat sekali Dunia di dalam Genggamannya Sampai Sadali berkomentar Begini Jika Jika engkau takut Kepada Allah Ini kalian baca Begini Jika engkau takut Kepada Allah Selain Allah Takut Kepadamu Tapi Jika engkau takut Ke Corona Selain Corona Berani Kepadamu Maka dekat ke Allah Itu kita menjadi Mulia Itu nikmat ruhi Nah Yang Tadi disebut Akal Iman Cinta Ma'rifatullah Takarub Ilallah Itu nikmat Tidak bisa terhitung Itu katanya Latuh Suha Taib Kita Suka Punten Suka Merawat Nikmat Indrawi Lupa Merawat Nikmat Ruhi Contoh Dia pakai tas mahal Namanya tas Herme Atau tas Elvi Nyebrang dari Senangan Siti Kemal yang berikutnya Gerimis hujan Dia buru-buru Ngambil jaket tas Tas Herme Nya dikasih jaket Tapi kepalanya Nggak dikasih jaket Mahalan mana Herme apa kepala Terus Kau terbalik ini Paranoid High heel Dijing-jing Kaki Telapak Mahalan High heel Tempahan kaki Kaki Nah maka Punta sekali Ketahui Nikmat yang mahal Itu apa Sekarang pakai Tas Herme Tapi nggak punya pundak Mau disimpan di mana Punya jam tangan Rolex Tapi nggak punya Jari jemari Jam tangan Nggak punya tangan Mau disimpan di mana Mahalan tangan Dan kepal Daripada tas Dan jam tangannya Nah kadang Nah kadang kita sering terpaku Dengan benda Namanya Inrawi Lupa kepada yang Ruhi Maka hati-hati Kalau sudah lupa Kepada Ruhi Dunia ini Dunia ini Membuat kita Terpana Karena memandangnya Pakai nafsu Bukan pakai hati Sesuatu yang mudah Terpana Sesuatu yang mudah Mempesona Biasanya Di akhir Kehidupannya Suka merana Mari kita lihat Contoh Orang-orang Yang hanya fokus Kepada Inrawi Lupa kepada Ruhi Maka oleh Allah Dijatuhkan Dan ditenggelamkan Karena dia Fokus merawatnya Nikmat Inrawi Lupa kepada Nikmat yang paling mahal Apa itu Nikmat Ruhi Ini dia Contohnya Mari kita lihat Sebentar Ada seorang presiden Dari Brazil Namanya Tancredo Neves Ini orangnya Dia presiden Terpilih Brazil Absolut Mari kita lihat Tayangannya Tragedi menimpa Seorang calon presiden Atau Brazil Tancredo Neves Yang terpilih Melalui pemungutan suara Pada tahun 1980 Saat kampanye Pria kelahiran 1910 ini Pernah berkata Bahwa jika ia Memperoleh Lebih dari 500 ribu Suara Tak akan ada Yang bisa Melengsarkannya Dari Presiden Bahkan Tuhan Sekalipun Tancredo Neves Akhirnya Memang berhasil Memenangkan Pemilu tersebut Namun Ironisnya Sehari Sebelum Ia dilantik Menjadi orang Nomor 1 Di Brazil Tancredo Neves Meninggal Karena komplikasi Operasi Yang ia jalani Beberapa hari Sebelumnya Dalam perjalanan Hidupnya Tancredo Neves Memang tidak Dilengsarkan Dari jabatan Kepresidenannya Melainkan Ia terlengsar Dari dunia Oleh kuasa Sang penguasa Kehidupan Sebelum Tancredo Neves Menyentuh Kursi Kepresidenan Secara resmi Kedua Ada grup musik Dari Inggris Namanya The Beatles The Legend Ini tokohnya Namanya John Lennon Mari kita lihat tayangannya John Lennon Ia adalah salah satu personil band The Beatles Asal Inggris Yang populer Dan fenomenal Di tahun 60an Namun John Lennon juga terkenal Karena kematiannya Yang mengenaskan Pada tanggal Pada tanggal 8 Desember 1980 John Lennon Tawas tertembak Di depan rumahnya Di New York Amerika Serikat Oleh seorang Pegamar fanatiknya Sendiri Mark David Chapman Beberapa tahun sebelumnya Ketika tengah Diwawancarai oleh Media Inggris Evening Standard John Lennon Pernah mengatakan Bahwa ia dan The Beatles Lebih terkenal Dibanding Tuhan Ia pun menantang Dengan berkata Kita lihat Siapa yang lebih dulu Tenggelam Tuhan beserta ajarannya Atau The Beatles Dengan aliran Rock and rollnya Pernyataan John Lennon ini pun Mengundang kontroversi Para remaja Yang marah Dengan kalimat John Lennon itu Kemudian membakar Piringan hitam Serta poster-poster The Beatles Tahun 1970 The Beatles Membuarkan diri Lalu segelam Sementara itu Jauh sebelum The Beatles ada Dan hingga selama-lamanya Tuhan yang maha kuasa Tetap ada Penembakan yang dilakukan Seorang penggemar John Lennon tersebut Dianggap banyak orang Sebagai akibat Dari perkataannya Yang menghina Tuhan Terakhir Ketiga Ini dia Malin Monroe Yang dekat dengan Presiden Soekarno Tahun 1956 Ini dia Terpana Di awal kehidupan Tapi merana Di akhir kehidupannya Dia opordosis Kita telah Dengan kacamata tawhid Cantik Populer Dan kaya raya Adalah kehidupan Yang dialami Marilyn Monroe Aktris terkenal Di era 50an Namun sayang Dibalik segalanya itu Ia mengalami kehidupan Keluarga Dan percintaan Yang pahit Suatu hari Ketika Marilyn Tengah syuting Sebuah acara Ia dikunjungi oleh Seorang pendeta Bernama Billy Graham Menurut hamba Tuhan itu Ia datang Mengunjungi Marilyn Karena mendapat Panggilan dari Tuhan Aktris yang kala itu Dikabarkan dekat Dengan Presiden Amerika John F. Kennedy Menolak mentah-mentah Kehadiran Sang pendeta Dengan angkuh Marilyn berkata Bahwa ia tak butuh Tuhan Tragis Seminggu Dibunuh diri Dengan menenggap Obat tidur Dalam jumlah besar Bukan terhasil lagi Bahwa wanita cantik ini Mengalami depresi berat Akan masalah kehidupan Pribadinya yang berantakan Padahal sebenarnya Di saat tertekan itulah Marilyn Monroe Membutuhkan Tuhan Untuk menolongnya Taib Tiga figur tadi Pertama Tang Kernifes Dari Brazil Dia ketika Kui-Kon Ketika kuen terjadi Dapat poin 500 ribu Di pagi hari Dia diwawancara Oleh wartawan Dan cukup Dia lupa kepada Nikmat Ruhi Dia berkata Saya menjadi presiden Yang abadi Bahkan Tuhan pun Tidak akan memelengsirkan saya Angkuh dan sombong Sepadahal Kekuasaan adalah Milik Allah Kekuasaan milik Allah Ditinggikan oleh Allah Dan dijatuhkan oleh Allah Rakyat memilih dia Tapi Allah tidak memilih dia Apa yang terjadi Keesokan harinya Ketika akan naik ke istana Dia terkena kanker Bawa ke rumah sakit Dan meninggal Allah melengsirkan Bukan dari istana Dari bumi ke tanah Angkuh Yang kedua John Lennon Dia berkata Dia orang London Tinggal di New York Dan dia menjadi artis yang terkenal Bahkan populer Seudunia saat itu Ketika diwawancara oleh Wartawan dari Inggris Berkata Saya tidak akan Saya tidak akan turun Dan tidak akan tenggelam Hatta Tuhan pun Tidak akan bisa Menenggelamkan saya Angkuh Sehingga apa dia menantang Mari kita tantang Siapa yang duluan tenggelam Tuhan dan ajarannya Apakah John Lennon Dengan karyanya Akhirnya John Lennon Ditembak oleh fansnya Angkuh Dua Ketiga Melayu Monroe Ketika sedang dekat Dengan penguasa Dia menjadi artis Terkenal dan cantik Di layar Dia berbintang Tapi di rumah Dia sedih dan merana Pada saat Dia sedih dan merana Kalau bahasa sekarang Madiate gegana Gelisah galom rana Melayu Monroe itu Pada saat Dia gegana Butuh Tuhan Dia tidak butuh Tuhan Apa efeknya Apa pelariannya Karena dia Fokus kepada Popularitas Fokus kepada Kecantingannya Lupa kepada Pemberi popularitasnya Oke Maka dia Jawabannya Cuman minum Pil tidur Overdosis Dan mati Para wanita Berupaya Pengen seperti dia Bentuk bajunya Bentuk rambutnya Pengen seperti dia Hati-hati Sesuatu yang bikin kita merana Di akhir kehidupan Sesuatu yang bikin kita terpana Biasanya Di akhir kehidupan Jadi kita membuat merana Dari kesimpulan ini Ijin Kang Rasid Sedikit mau menyimpulkan Kesimpulannya ini Kesimpulannya adalah Bahwa nikmat Kalau nikmat Menurut orang yang Tidak beragama Dan nikmat Menurut orang yang Beragama Itu berbeda Oke Sekali lagi Nikmat terbagi dua Ada nikmat Indrawi Yang kedua Nikmat Ruhi Yang paling mahal Nikmat Ruhi Mereka punya Indrawi Nikmat populer Nikmat terkenal Tapi merana hatinya Mereka High tech Tapi low touch Lantas Gimana Kang Rasid Kalau nikmat Di mata orang yang Beriman Dia fokus Ma'an ni'am Kalau orang yang Beriman Ma'an mun'im Kalau orang yang Tidak yakin Kepada Allah Dia fokusnya Kepada nikmat Fokusnya Kepada popularitas Fokusnya Kepada kebendaan Materialistik Tapi kalau Orang yang beriman Fokusnya Kepada pemberi nikmat Tinggian mana Fokus kepada Nikmat Atau pada pemberi nikmat Itu orang beriman Dulu ingat Para konglomerat Bersandar Bergelantung Bertengger Di kekuasaan Pak Harto Sehingga ada Ada konglomerasi Pada saat Ada Pak Harto Pak Harto Jatuh Jatuh juga ininya Tapi kalau orang Yang bersandar Kepada pencipta Pak Harto Sampai sekarang Abadi Ini Maka rawatlah Nikmat Dekatkan kepada Pemilik nikmatnya Oke Gimana Cara merawatnya Satu Tadi sudah tahu Nikmat terbagi dua Ada nikmat Ruhi Ada nikmat Indrawi Kemudian Cara pandang nikmat Untuk orang yang tidak beriman Fokus kepada nikmatnya Sehingga materialistik Kalau orang yang beriman Fokus kepada Pemberi Nikmatnya Maka dia aman dan selamat Kemudian Lihat Efek dari orang yang Tidak fokus kepada Allah Maka dihancurkan di dunia Sampai belum sekairat juga Sudah hancur Angkuh Sombong Itu tidak Tidak merawat nikmat Cara merawatnya Tiga langkah Yang pertama Yang pertama Adalah yakin Harus yakin Langkah pertama Merawat nikmat Ruhi Dan nikmat Indrawi Yakin ini Adalah Kita harus yakin Bahwa Tidak ada nikmat Yang ada pada diri kita Itu Pemberian dari Allah Semua dari Allah Nikmat itu Kalau Tosang anak Nikmatnya dari Allah Melalui perantara Ibu dan bapaknya Contoh Lihat Sang bayi Ketika lahir Sang ibu Dan sang Bapak Tidak pernah berpikir Bagi yang cari makan Itu bayi Allah sudah siapkan Rezeki dan nikmatnya Ketika dalam kandungan Bayi makan Tidak pakai mulut Ketika dalam kandungan Bayi tidak berbicara Pakai mulut Terus Kang Rasid Bayi kan sudah punya mulut Sudah punya tangan Sudah punya kaki Tapi belum berfungsi Lantas dia makan Pakai apa? Pakai tali puser Plasenta Dia baru berfungsi Mulutnya Kalau sudah lahir Ke alam dunia Oke Ketika Di dalam rahim Dia aman Dijamin rezekinya Maka disebut dengan rahim Rahim itu adalah Membuat Sang anak menjadi tentram Rahimun Karena itu adalah tempat Ternyaman bagi bayi Itu rahim Apa arti rahim? Tumpahan Kasih sayang Perhatian dari Sang bunda Sang ayah Dan dari Allah Itu ada pada rahim itu Maka Allah punya sifat Ar-rahim Maka bayi Nyaman dalam rahim itu Nah Ketika keluar Dia menangis Kenapa? Takut tidak memberi kinimat Wahai bayi Jangan takut Aku jamin nikmat itu Maka ketika bayi lahir Oh Dia menangis Takut tidak dapat nikmat Pertama Sumber nikmat Itu tali puser Digunting Nih lihat Punden nih Tali puser Sebagai sumber nikmat bayi Makan minum Pake situ kan Digunting Diamputasi Kalau di perusahaan Di PHK Dia mikir nanti Makan apa ya Mari lihat Allah menjamin nikmatnya Sing yakin Bayi ada yang ngurus Nah keyakinan ini Harus terus ditanyamkan di hati Bayi ada yang ngurus Ketika dipotong Saya ibu tenang aja Loh nanti makannya Pake apa bayi saya? Tenang Allah jamin Pas dipotong tali puser Baru keluar air susu Ada yang menggantikannya air susu? Tidak ada Itu bagian nikmat dari Allah Allah jamin Maka yakin Rezeki itu dari Allah Mau ada yang menjegal Mau ada yang tidak Tetap akan sampai Dan dia akan mati Kalau jatah rezeki sudah habis Baru mati Meninggal Nah sifat yakin kepada Allah Harus ada pada hati Itu bagian dari merawat Nikmat Tiga langkah tadi Yang kedua Yakin ini Sebentar Sebelum masuk ke nomor dua Definisi yakin Seperti sekarang Tentang virus corona Bagaimana agama memandang Bagaimana agama memandang Dalam virus corona ini Punta sekali Allah menyampaikan Hampir-hampir Dalam surat Al-Mudasir Ayat 31 Harus yakin Diterjemahkan oleh Paramu pasir Dalam satu ayatnya Demikianlah Allah Peristiwa ini Ujian bagi orang yang beriman Ujian bagi para pemimpin Ujian bagi para ulama Ujian bagi para masyarakat Hampir saja Dengan peristiwa ini Orang menjadi terpleset akidahnya Yang tadinya takut kepada Allah Sekarang kamu jadi takut ke corona Bergeser rasa takut Itu berepek kepada akidah Maka pun sekali Jangan sampai peristiwa ini Membuat kita Jadi tidak takut ke Allah Fokusnya ke coronanya saja Efeknya paranoid Beli masker banyak Beli makanan banyak Sampai lupa Takut teh kepada corona Atau pencipta corona Demikianlah Allah Menyesatkan yang ia kehendaki Dan yang memberikan Petujung yang ia kehendaki Apa katanya Tidak ada yang tahu Tentaranya Allah Kecuali Allah Virus tentaranya Allah Banjir tentaranya Allah Gempak tentaranya Allah Tsunami tentaranya Allah Kasih mukaddimah Sebelum masuk sholat isa Bagaimana seorang namruj Dia mengaku Tuhan John Lennon menantang Tuhan Hancur Presiden Brazil Menyebelikan Tuhan Meninggal Kemudian Melimondru Tidak membutuhkan Tuhan Operdosis Namruj Di atas mereka Mengaku dirinya Tuhan Mengaku dirinya Tuhan Allah tidak mau negeri ini Bumi Allah itu Diinjak oleh orang yang angkuh Maka Allah kirim tentara Kalau manusia tidak mampu Ngirim tentara Allah kirim tentara ke Namruj Untuk menghancurkan Namruj Apa yang Allah kirim kepada Namruj Allah kirim lalat Masuk ke telinga Namruj Diobrak abrik otaknya Diobrak abrik perutnya Muncrat di sembilan lubang Darah dan nanah Dua mata Dua hidung Dua telinga Satu mulut Tujuh Dua bagaimana kang Di bawah dua Sembilan Muncrat darah dan nanah Sampai dengan pori-pori Lalat tentara Allah Tsunami tentara Allah Banjir tentara Allah Virus tentara Allah Itu panjangan Al-Quran Maka oleh karena itu Kumaat Tukang Rasid Cara memahami peristiwa ini Kita lanjutkan setelah Salat Isa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Review Tiga langkah merawat ni'mat Ni'mat terbagi dua Ni'mat inrawi Ni'mat teruhi Sikap orang terhadap ni'mat Kalau orang yang beriman Ma'al mun'im Dia fokus kepada pemberi ni'mat Kalau orang yang tidak beriman Ma'an ni'am Dia hanya fokus kepada ni'matnya saja Jadi kalau ni'matnya hilang Dia putus asa Dia bunuh diri Tapi kalau orang fokus kepada pemberi ni'mat Dia abadi Kemudian bagaimana Kang merawat ni'mat ini Ada ni'mat yang tertinggi Bukan ni'mat inrawi Tapi ni'mat tertinggi adalah Ni'mat ruhi Ni'mat akal Ni'mat iman Ni'mat hidayah Ni'mat taufik Ni'mat punya cinta Dan ni'mat dekat kepada Allah Kalau dekat kepada Allah Terbimbing ketika setiap masalah Cara merawatnya Supaya ni'mat itu tidak hilang dari kehidupan Pertama merawatnya ada tiga langkah Tiga langkah ini harus menyatu semuanya Hilang satu Bukan merawat namanya Tiga langkah ini namanya Rukunusukur La insakartum La ajidandakum Jika engkau merawat ni'matnya dengan syukur Maka Allah tambah itu ni'mat Langkah pertama Untuk merawat ni'mat Yaitu harus yakin Yakin dan percaya Bahwa ni'mat yang kita rasakan Ni'mat cerdas Ni'mat iman Ni'mat taat Itu dari Allah Bahwa meyakini ni'mat itu dari Allah Itu sebuah bagian dari merawat ni'mat Pernah Sayyidna Musa alaihi salam Berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Begitu besar ni'matmu kepada aku Namun kami Namun aku Khawatir Bagaimana cara mensyukur ni'mat ini kepada mu Bagaimana ya Allah Tolong ajarkan kepada aku Bagaimana syukur kepada mu Kemudian Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Musa Wahai Musa Jika engkau meyakini Kalimatnya Jika engkau meyakini Bahwa ni'mat yang telah engkau rasakan Itu dariku Maka itu aku anggap sebagai syukurmu kepada aku Ungkapan Allah Firman Allah kepada Nabi Musa Wahai Musa Jika ni'mat menjadi nabi Ni'mat mendapatkan mukjizat Ni'mat dapat pertolongan Allah Ketika engkau dikejar oleh Fir'aun Dan engkau meyakini itu ni'mat dariku Maka itu sudah aku anggap sebagai syukurmu kepada aku Satu Tentang yakin ini Yakin ini pun Juga berefek kepada setiap masalah Mari kita lihat Allah menyampaikan dalam setiap Dalam ayatnya surat Ali Imran Ayat 33 Bismillahirrahmanirrahim Innallahastofa Adama Wa Nuhan Wa Ala Ibrahima Wa Ala Imrona Alal Alamin Dalam surat itu Allah mau menegaskan Allah memilih Sosok-sosok figur Yang untuk jadi figur kita Pertama Innallahastofa Allah memilih Nabi Adam Sebagai nabi yang sangat Mengaku ketika dia berbuat salah Langsung mohon kepada Allah taubat Yang kedua Nabi Nuh Alaihissalam Innallahastofa Adama Wa Nuhan Nabi Nuh itu yang perjuangan dakwahnya Sangat panjang dan sabar Maka dipilih Nabi Nuh Yang ketiga Wa Ala Ibrahima Yang ketiga yang Allah pilih Keluarga Ibrahim Yang keempat Wa Ala Imron Dan keluarga Imron Biasanya Kalau ada pilihan Itu setelah ada perjuangan Baru terpilih Nabi Adam itu terpilih Setelah ada peristiwa Ketika putranya Qabil dan Habil Melahirkan Keturunan-keturunan Namun ada peristiwa besar Pada saat itu Qabil Membunuh Habil Habil membunuh Qabil Itu peristiwa yang cukup Mengenaskan Peristiwa itu Membuat Nabi Adam Bertaubat kepada Allah Maka Allah memilih Itu Nabi Adam Terpilih Dari peristiwa itu Nabi Adam terpilih Dari sebuah peristiwa Nabi Adam terpilih Menjadi Nabi Nabi yang Suka mengaku Segera atas kesalahannya Rabbana Dolamna Anfusana Wa illan Tagfirlana Wa tarhamna Lanakuna Namindal Khasrin Kedua Nabi Nuh Nabi Nuh Terpilih Setelah peristiwa Ketika umatnya Membangkang Kepada Allah Bahkan Anaknya Kanan Juga membangkang Kepada Nabi Nuh Terguncang Peristiwa itu Sampai Allah Menurunkan Bencana Tsunami Terbesar Namun Di balik Peristiwa besar itu Nabi Nuh Yang mencoba Mengamankan diri Kepada Allah Dan Nabi Nuh Aman Atas murka Dan bencana Dari Allah Dia menjadi Nabi terpilih Dia sabar Dalam dakwah Maka Nabi Nuh Menjadi Nabi Pilihan Setelah peristiwa Ada tsunami Nomor tiga Ala Ibrahim Keluarga Ibrahim Biasanya Orang itu terpilih Setelah ada peristiwa Terlebih dahulu Nabi Ibrahim Diangkat menjadi Keluarga terbaik Kalau Nabi Adam Figurnya sendirian Anaknya tidak terpilih Kalau Nabi Nuh Sendirian Istri dan keluarga Tidak terpilih Tapi kalau Nabi Ibrahim Satu keluarga terpilih Bapaknya terpilih Ibunya terpilih Anaknya terpilih Sebab kenapa Pada saat Nabi Ibrahim Hidup Tumbuh seorang raja Yang mengaku Tuhan Namanya Namrud Dari proses Dakwah dengan Namrud Nabi Ibrahim Terpilih menjadi Nabi yang penuh Dengan Tauhid Selamat Yang ketiga Yang keempat Ala Imron Keluarga Imron Beliau melahirkan Maryam Maryam Dia terpilih Menjadi keluarga Kalau Nabi Ibrahim Keluarga poligami Yang sukses Kalau Ali Imron Keluarga monogami Yang sukses Terpilih Namun Punta sekali Ini pilihan Selanjutnya Turun dari putra beliau Nabi Siti Maryam Punya putra Namanya Nabi Isa Al-Masih Nah Pada saat Nabi Isa Al-Masih Hampir Hampir Bumi Bumi belah Gunung Muncrat Ya Tercantum Dalam satu surat Namanya Surat Maryam Ayat 90 Dan 91 Bismillahirrahmanirrahim Takadus Takadus Samawatu Yatapattorna Minhu Watan Sakul Ardu Watahirul Jibalu Hadda Hampir Hampir Saja Langit Pecah Karena Ucapan Mereka Kaum Nasrani Kemudian Hampir Saja Bumi Belah Watan Sakul Ardu Dan Hampir Saja Watahirul Jibalu Hadda Dan Hampir Saja Gunung Runtuh Langit Pecah Gunung Runtuh Bumi Belah Hampir Terjadi Kenapa Itu Hampir Andaw Rahmani Walada Mereka Mendakwakan Bahwa Tuhan Punya Anak Mereka Mengatakan Tuhan Beranak Kalimat Itu Bergelora Di Bumi Hampir Hampir Bumi Pun Berzikir Pecah Bumi Belah Gunung Runtuh Langit Pecah Gara-gara Ucapan Itu Hampir Terjadi Itu Nabi Isa Namun Kedua Jadi Kobil Dan Habil Ujian Bagi Nabi Adam Peristiwa Tsunami Ujian Bagi Nabi Nuh Lulus Kemudian Peristiwa Namrud Pada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Selamat Lulus Oke Kemudian Pada era Nabi Isa Selamat Lulus Selanjutnya Puntan Era Nabi-Nabi Selanjutnya Sebut aja Nabi Soleh Umatnya Nabi Soleh Atas Semujat Allah Menumbuhkan Melahirkan Sapi Dari Unta Dari Dari Bunung Batu Sehingga Ujian bagi umatnya Sehingga Dia Mau Membunuh Itu Sapi Unta Itu Sehingga Dia Terpecah Belah Ada Maka Setelah itu Kemudian Nabi Isa Terselamatkan Kemudian Nabi Nabi Soleh Terselamatkan Kemudian Punta Sekali Ada Ujian Ujian Hampir Hampir Terjadi Punta Sekali Ketika Peristiwa Kalau Coba Kita Runut Runut Sekali Ketika Peristiwa Tentara Tentara Allah Dalam Surat Al-Mudasir Ayat 31 Peristiwa Peristiwa Itu Membuat Keimanan Kita Goncang Ada Yang Terbingbing Ada Yang Tidak Terbingbing Maka Yang Tahu Tentara Allah Hanya Allah Itu Sendiri Punta Peristiwa Pemilu Peristiwa Pemilu Hampir Sampir Bumi Indonesia Terbelah Dua Kubu Namun Allah Selamatkan Berkat Doa Kaum Muslimin Dan Masyarakat Indonesia Sehingga Bersatu Kembali Di Satu Kabinet Hampir Hampir Terbelah Negeri Indonesia Akibat Pemilu Sekarang Juga Punta Sekali Hampir Hampir Dengan Peristiwa Corona Ada Keyakinan 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 Yang Membuat Tergeser Mari Kita Lihat Punta Sekali Corona Tentara Allah Virus Virus Tentara Allah Bagaimana Lalat Tentara Allah Masuk Ke Namruj Bagaimana Itu Laut Merah Tentara Allah Mancurkan Firaun Bagaimana Tentara Allah Mancurkan Umat Nabi Nuh Saya Saya Teringat Dengan Nasihat Guru Kami Di Mesir Profesor Dr. Ali Jum'ah Menyampaikan Dalam Satu Paparannya Dalam Tausiyah Di Masjid Al-Ajhar Dan Kami Hadir Pada Saat Itu Analoginya Begini Untuk Menjawab Peristiwa Peristiwa Yang Seperti Ini Belum Menjawab Seperti Ini Dengan Tauhid Kalau Kita Hendak Bersilaturahmi Ke Sebuah Gedung Ke Sebuah Rumah Tapi Di Depan Rumah Ada Anjing Yang Galak Kita Diundang Masuk Ke Dalam Rumah Itu Mau Masuk Tidak Bisa Ada Anjing Yang Galak Mau Deketin Anjing Menggonggok Dilempar Tambah Galak Itu Anjing Jadi Kita Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Rumah Mendekati Anjing Kita Tergigit Mengasih Makan Anjing Kita Bahaya Lantas Bagaimana Tapi Saya Harus Masuk Ke Pak Maaf Saya Masuk Oh Siap Kang Rasid Silahkan Masuk Ada Anjing Pak Sebentar Sebentar Pang Rasid Anjing Dipanggil Pemilik Rumahnya Maka Itu Anjing Nyamperin Kepada Pemiliknya Gerbang Dibuka Saya Masuk Selamat Kedalam Corona Ada Pemiliknya Tsunami Ada Pemiliknya Banjir Ada Pemiliknya Singa Ada Pemiliknya Deketin Pemiliknya Ya Allah Tolong Halau Itu Pirus Korona Dari Negeri Kami Maka InsyaAllah Itulah Dengan Yakin Bahwa Corona Ada Pemiliknya Ada Pemiliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Ada Kitab Namanya Kitab Riyadus Salihin Disitu Sayyidina Anas Menyampaikan Dalam Satu Hadisnya An Anas Rauduallahu Anhu Kala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kul Nabi Berkata Begini Ada Empat Perlindungan Mohon Dilindungi Oleh Allah Nabi Muhammad Meminta Kepada Allah Ya Allah Tolong Lindungi Kami Dari Baros Kulit Belang Yang Kedua Tolong Kami Lindungi Dari Gila Junun Gila Wal Judami Junami Itu Lepra Kemudian Wasai'il Askami Dari Penyakit Penyakit Yang Dimunculkan Oleh Virus Tolong Kami Lindungi Ya Allah Jadi Memang Harus Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Akan Terjaga Kemudian Puntuk Sekali Setelah Itu Allah Memberikan Arahan Lewat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Kita Mohon Lihat Dalam Solat Bukankah Kita Meminta Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Lihat Dalam Di antara Dua Sujud Suka Minta Kepada Allah Rabbi Firli Warhamni Warfani Warzukni Wahdini Wa Afini Ya Allah Tolong Sehatkan Badanku Tolong Sehatkan Badan Suamiku Tolong Sehatkan Badan Istriku Tolong Sehatkan Warga Indonesiaku Afini Itu bagian Dari Protek Harus Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yuk Kita Gunakan Tips Dari Rasulullah Sallallahu Untuk Mencegah Terserangnya Berbagai Wabah Dan Penyakit Pertama Dengan Doa Harus Yakin Doa Akan Dikabulkan Yang Kedua Dengan Sedekah Nabi Menyampaikan Sedekah Menolak Bencana Sedekah Menolak Bara Bahaya Bahaya Yang Timbulkan Oleh Virus Bahaya Timbulkan Oleh Berbagai Penyakit Sedekah Kemudian Lihat Sikap Nabi Nuh Ketika Ada Ancaman Tsunami Apa Pesan Nabi Nuh Perbanyak Istighfar Perbanyak Minta Ampun Nabi Sulaiman Ketika Singgasana Kekuasaan Satu Langkah Ya Allah Kami Mohon Ampun Kepadamu Kekuasaan Dikasih Oleh Allah Perbanyak Doa Perbanyak Ampunan Dan Persering Sedekah Yakin Itu Akan Melindungi Protek Kita Kita Memang Terbiasa Makan Makanan Yang Halal Insya Allah Allah Al-Qurawat Bahkan Punten Sekali Ini Adalah Bagian Dari Bimbingan Allah S.W.T Singkat Cerita Saya izin Punten Bahwa Ketika Ada seorang Manager Beliau Hendak Pergi Ke Kantor Biasa Dia Menggunakan Muter Lewat Jalan Tol Supaya Cepat Datang Ke Kantor Tapi Pada Saat Habis Salat Subuh Hatinya Berkata Jangan Lewat Tol Ya Nanti Lewat Ke Kanan Yang Ke Pasar Yang Jalannya Bergelombang Kata Akal Jangan Ke Jalan Situ Memacet Kan Itu Pasar Nanti Engkau Macat Apa Lambat Datang Ke Kantor Kata Akal Ketol Saja Kata Hati Kesitu Terus Ketika Naik Mobil Berkecamuk Antara Hati Dan Akal Terus Berkecamuk Jangan Ketol 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 Terus Berkecamuk Sampai Di Pengkolan Ini Tak Kuasa Tangan Bergerak Dia Bergerak Sendirian Kekiri Enggak Mau Dia Kerak Ke Kanan Bergetar Tangannya Pasar Ternyata Dia Macet Kata Akal Tuh Kan Kamu Enggak Denger Macet Kata Akal Hati Suka Mengobati Dirinya Gak Apa Macet Juga Kita Sudah Tiga Minggu Enggak Lewat Sini Akhirnya Dia Datang Ke Kantor Jam 8 Kurang 10 Menit Dia Biasa Datang Jam 7 45 Maaf Jam 8 10 Menit Dia Bisa Datang Kalau Ketol Jam 7 45 Tiba Di kantor Tetapi Pada Hari Itu Dia Tiba Di kantor Jam 8 10 Karyawan Belum Pada Ada Kosong Hanya Dia Yang Pertama Datang Kenapa Dia Ngejar Jam 8 10 Karena Akan Ada Rapat Jam 9 Ditungguin Jam 9 30 Gak Datang Karyawan Jam 9 45 Datang Akhirnya Datang Jam 9 Lewat 10 Menit Karyawan Sambil Emosi Katanya Jam 8 Seperapat Akan Rapat 30 Kenapa Engkau Datang Lambat Kok Bapak Tidak Keterlambatan Bapak Lewat Pasar Bagus Lewat Pasar Kenapa Gitu Saya Biasa Lewat Tol Tadi Macet Di Tol Kenapa Gitu Ada Truk Bensin Tumpah Di Jalan Tol Membentang Kami Tidak Bisa Lewat Nunggu Di Direk Itu Maka Saya Lambat Datang Jalan 10 Menit Itu Adalah Al Coba Kalau Pake Menggunakan Akal Dia Akan Lambat Tapi Didengar Suara Hati Follow Your Heart Orang Yang Seperti Inilah Orang Al-Muhtadin Terbimbing Oleh Allah Ternyata Orang Tersebut Sering Jikir Setiap Subuh Terkawal Hatinya Maka Dia Menjadi Tidak Lambat Ke Kantor Tidak Terkena Masyad Akibat Tangki Keluar Itu Maka Oleh Kana Itu Sudahlah Kita Saatnya Jangan Terlalu Menggunakan Akal Atuh Tundukan Akal Kepada Keimanan Suruh Sujud Itu Akal Tidak Semua Masalah Hanya Diakalkan Saja Tidak Semua Masalah Bisa Dinalarkan Saja Harus Patuh Kepada Iman Sudahlah Saatnya Kita Mengatakan Inna Inna Solati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamatidillahi Rabbil Alamin Selanjutnya Rumus kedua Untuk merawat Nikmat itu Setelah yakin Kayak tadi Yakin Yang kedua Harus Bahagia Bahagia Setelah kita Mendapatkan Nikmat Bimbingan Dari Allah Hidayah Dan Taufik Itu Nikmat Terbesar Kemudian Kalau sudah Dapat Nikmat Harus Bahagia Nikmat Nikmat Fahadis Ketahuilah Bahwa dengan Nikmat Itu Engkau Akan Sebutkan Bahwa itu Dari Allah Subhanahu Tahu Jangan Disembunyikan Sumringah Wajahnya Ketika Dapat Gajih 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 Ketiga belas Jangan Diam-diam Aja Berbagi Eh Jangan Bisa-bisa Nanti Orang Bakal Minjem Ke saya Jangan Takut Harus Bahagia Tasyakur Bini Itu Merawat Nikmat Bahagia Itu Nomor Tiga Terakhir Tiga Langkah Merawat Nikmat Adalah Manfaat Manfaat Ini Manfaat Ini Adalah Kita Harus Menggunakan Nikmat Dari Allah Nikmat Iman Nikmat Akal Nikmat Cinta Nikmat Ma'rifat Nikmat Dekat Ke Allah Itu harus digunakan Di jalan Allah Harus Ada Manfaat Maka Rasul Menyampakan Sebaik Manusia Yang Merawat Nikmat Manusia Banyak Mendebar Manfaat Seperti Seorang Anak Dipinjem Minjemkan Mobil Kepada Anaknya Nah Gunakan Mobil Papa Buat Kamu Kuliah Eh Ternyata Dia Gunakan Nongkrong Di Senayan Siti Tidak Pergi Kuliah Sikap Sang Pemilik Mobil Akan Marah Sini Mobilnya Sini Kunci Dan STNK Karena Dia Menggunakan Nikmat Tidak Sesuai Dengan Pesan Sang Ayah Allah Sama Allah Titip Mata Kepadamu Allah Titip Akal Kepadamu Allah Titip Telinga Kepadamu Gunakan Sesuai Dengan Perintahnya Itu Namanya Manfaat Yakin Bahagia Dan Manfaat Itu adalah Tiga Langkah Merawat Nikmat Saya kira Itu Tiga Langkah Merawat Nikmat Maka Oleh karena Itu Tips Terakhir Saya Ijin Punten Sekali Ternyata Ada Bentrok Jadwal Saya Ijin Jadi Tidak Ada Tanya Jawab Saya Kumpulkan Terlebih Dahulu Ada Miss Langkah Untuk Merawat Nikmat Tiga Langkah Pertama Harus Yakin Yang Kedua Harus Bahagia Yang Ketiga Harus Manfaat Dalam Konteks Yakin Dalam Konteks Saat Ini Adalah Harus Yakin Bahwa Ingat Analoginya Kalau Mau Kedalam Rumah Ada Anjing Galak Deketin Pemilik Rumahnya Untuk Mahalo Anjing Korona Ada Pemiliknya Deketin Pemilik Koronanya Dengan Cara Apa Kang Rasin Berdekatnya Pertama Dengan Perbanyak Istighfar Yang Kedua Perbanyak Doa Sebaga Nabi Mencotokan Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Baros Dari Gila Dan Dari Judam Lepra Dan Dari Efek Berbagai Penyakit Berlindung Kepada Allah Nomor Tiga Sedekah Nabi Berkatakan Sedekah Itu Menolak Barah Bahaya Sedekah Maka Mudah-mudahan Dengan Tiga Langkah Ini Tiga Langkah Merawat Nikmat Tiga Langkah Memprotek Dari Berbagai Penyakit Semoga Ada Manfaatnya Bunda Ayah Anda Saya Izin Putan Sekali Pada Malam Hari Ini Ini Masih Ada sekitar 15 Lembar Mudah-mudahan Kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya Allah Mengizinkan Jadi Jangan Lupa Kita Harus Bahagia Karena Kita Berhak Bahagia Yang Ketiga Yang Ketiga Harus Manfaat Harus Ada Efek Manfaat Manfaat Inspirasi Bagaimana Menjadi Orang Yang Berbahagia Terima Kasih Haturnuhun Semoga Ada Manfaatnya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Semoga Perteman Ini Mendapatkan Inspirasi Bagaimana Kita Merawat Nikmat Dari Allah Tutup Kepada Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kawatubu Ilaik Baca Walasri Bismillah Rahman Rahim Walasri Innal Insana Lafi Husin Illa Illa Ladina Amanu Wa Amil Salihati Watawas Bil Hakki Watawas Wisob Terima Kasih Haturnuhun Semoga Ada Manfaatnya Wabillahi Taufi Kual Hidayah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV